Akhirnya, Mario tega mengusir si ular betina Alisa dari rumahnya sendiri. Selamat datang kembali di Youtube channel Hansamunaraul yang akan selalu menyajikan review film sinetron tertawan hati episode sebelumnya, dan prediksi episode berikutnya. Sebelumnya Mimin doakan semoga pemirsa yang disini senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati dan selamat menonton. Kisah menyedihkan yang barusan dialami Alia tadi malam, sungguh merupakan hal yang sangat keji dan juga keterlaluan. Dengan penuh intrik Alia telah diusir dari rumah Mario tanpa sepengetahuan Mario. Sebelum kita melanjutkan kisah sedih yang dialami oleh Alia, tidak ada salahnya kalau kita mereview sedikit keberanian Alia dalam memberi pelajaran kepada Amara. Mungkin anda semua berpikir kalau karakter seorang Alia itu labil, dan gampang berubah-rubah. Seperti contoh, pada saat Felix mencuri berkas rekam medis milik Alisa, disitu Amara malah menuduh Alia berselingkuh. Bahkan Amara juga terus-terusan menyalahkan dan mendolimi Alia. Namun Alia diam saja, hingga membuat para penonton pada geregetan. Harusnya kan waktu itu Alia bisa membantah, kalau memang laki-laki itu adalah selingkuhan Alia, mengapa laki-laki itu juga mendorong Alia sampai jatuh. Alia juga bisa membantah dengan kondisi kamar yang berantakan dan acak-acakan, tidak mungkin kalau laki-laki itu datang hanya untuk berselingkuh dengan Alia. Namun waktu itu Alia hanya diam saja dan tidak mau melawan sedikitpun. Anda pasti pada geregetan kan? Mimin juga geregetan kok sama sikap Alia. Akan tetapi, di saat Alia dimaki-maki Amara di depan sana dan Vano, Alia berani melawan dan bahkan Amara sampai diusirnya dari kamar Alia. Terus tayangan tadi malam, di mana Amara yang telah sengaja menggunting bajunya Alia sehingga baju tersebut robek pada saat dipakai di acara makan malam bersama Pak Erick. Dan setelah Alia tahu kalau Amara adalah orang yang dengan sengaja telah menggunting bajunya Alia waktu itu, Alia tidak mau tinggal diam. Alia langsung menyiram wajah Amara dengan air, dan setelah itu Alia juga menggunting salah satu bajunya Amara, sebagai peringatan agar Amara tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mimin yakin Anda semua para pemirsa, senang sekali melihat Alia yang berani bersikap tegas kepada Amara. Pertanyaannya sekarang, mengapa terkadang Alia bersikap lemah dan terkadang bersikap tegas? Kalau ada yang bisa menjawabnya, tolong tulis di kolom komentar ya guys. Kalau menurut Mimin sendiri, karakter Alia itu bukan labil, malah justru dia bisa bersikap lemah maupun tegas sesuai dengan keadaan. Pada saat sikap Amara hanya berdampak pada diri Alia saja, maka Alia akan diam saja. Sebagaimana contoh, Amara yang waktu itu mendolimi dan menuduh Alia selingkuh dengan Felix di kamar. Ternyata waktu itu Alia diam saja karena hanya Alia saja yang dirugikan oleh Amara. Oleh karena itu Alia diam saja dan tidak perlu melawan ataupun membalasnya. Namun sangat berbeda dengan kejadian, di mana Amara yang telah menuduh perselingkuhan Alia di depan Sana dan Vano. Waktu itu Alia menyuruh Sana dan Vano menyingkir sebentar, kemudian Alia melawan tamparan dari Amara, dan langsung menyeret Amara keluar dari kamarnya. Kira-kira kenapa guys Alia bisa bersikap tegas begitu? Menurut Mimin, karena waktu itu Amara melakukannya di depan Sana dan Vano. Dan sikap Amara tersebut akan memberi contoh yang buruk kepada Sana dan Vano. Makanya Amara langsung bersikap tegas kepada Amara. Agar tidak terus memberi contoh buruk kepada Sana dan Vano. Secara Sana dan Vano kan masih kecil, jadi mereka berdua tidak paham dengan perselingkuhan yang dituduhkan Amara kepada Alia. Kemudian ada satu lagi, soal bajunya Alia yang sengaja digunting oleh Amara sebelum dipakai untuk acara makan malam. Mengapa Alia berani bersikap tegas kepada Amara dan membalas perbuatan Amara tersebut guys? Itu karena perbuatan Amara tersebut tidak hanya mempermalukan Alia, tapi juga telah mempermalukan Mario di depan rekan bisnisnya. Jadi, dalam hal ini Amara juga telah merugikan Mario, karena itu Alia berani bersikap tegas kepada Amara. Kesimpulannya, kalau sikap Amara hanya merugikan Alia saja, maka Alia tidak akan membalas dan hanya diam saja. Namun jika sikap Amara juga merugikan orang lain, maka Alia akan selalu bersikap tegas kepada Amara. Apakah Anda semua setuju dengan pendapat Mimin? Nah, sekarang bagaimana dengan sikap Alia yang hanya diam saja meskipun telah diusir dari rumah Mario? Harusnya kan Alia bisa menelpon Mario dan meminta agar menjemputnya di rumah orang tuanya. Tapi kenapa Alia tidak mau melakukannya? Ada dua alasan di sini, pertama karena Alia memandang secara agama juga guys. Mario pernah mengatakan, Kalau dia pernah mengucapkan kata cerai pada saat marah kepada Alisa, selain itu Alisa juga sudah tidak diberi nafkah batin oleh Mario selama enam bulan secara berturut-turut. Itu artinya Mario sudah dianggap telah menceraikan istrinya secara agama. Nah, sekarang bagaimana dengan Alia? Apalagi Alia yang memang benar-benar bukan istrinya Mario. Jadi ya lucu aja kalau Alia tinggal serumah apalagi sekamar dengan Mario. Secara agama memang dilarang dong. Terus alasan yang kedua, mungkin karena Alia sangat menghormati Ibu Rina sebagai mamanya Mario, sehingga dia tidak berani melawannya. Jadi karakter Alia di sinetron ini benar-benar mantap dan luar biasa ya guys. Mimin suka sekali dengan Pak Sutradaranya. Semoga saja Pak Sutradara bisa terus melanjutkan sinetron tertawan hati ini dengan sukses dan bisa semakin menghibur kita semua. Kita lanjut ke cerita ya guys. Pada saat Sana dan Vano pulang sekolah dan mereka tidak mendapatkan mamanya di rumah, mereka bertanya ke salah satu bibinya di mana keberadaan mamanya. Bibi tersebut bilang ke mereka, bahwa mamanya telah diusir oleh Ibu Rina dan Amara. Dan sekarang mamanya berada di rumah orang tuanya. Setelah mendengar hal itu, Sana langsung menelpon Mario, dan memberitahu kalau Alia telah diusir oleh Ibu Rina dan juga Amara. Seketika Mario langsung pulang ke rumah dan menanyakan sikap mamanya yang telah mengusir Alia dari rumahnya. Mama Rina menjawab, kalau dia melakukannya setelah tahu Alisa hampir saja melakukan bunuh diri dan Mama Rina ingin Mario agar segera menikahi Alisa. Mendengar jawaban Darlemamanya itu, Mario langsung pergi menuju rumah Alisa dengan api amarah yang sangat membara, dan sudah siap untuk membakar kelicikan Alisa. Begitu Mario sampai di rumahnya Alisa, dia langsung marah-marah kepada Alisa, dia tampar Alisa, bahkan Mario mengusirnya agar keluar dari rumahnya tersebut. Wow, tragis sekali ya guys sikap Mario terhadap Alisa. Alisanya aja yang bandel dan terlalu kepedean. Sebelumnya kan Mario sudah ngasih peringatan ke Alisa, agar jangan coba-coba mendekati keluarganya lagi. Tapi tetap saja omongan Mario tidak digubris sama Alisa. Itulah episode selanjutnya, dan jangan lupa saksikan terus sinetron tertawan hati yang makin memukau ini, malam ini hanya di SCTV.